Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Berjumpa kembali ya di channel saya Hobi Perkebun Rumahan Bagaimana kabarnya Semoga selalu berberi kesehatan Dan dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robal alamin Pada kesempatan pagi hari ini Disini saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat pertumbuhan Yaitu tanaman Tomat ya Tanaman tomat Kemudian tanaman buncis Kemudian tanaman timun Dan yang terakhir yaitu Tanaman bawang merah Oke teman-teman Langsung saja kita mulai Melihat tanaman yang ada di depan ini ya Yang pertama yaitu Disini kita bisa melihat Ada dua jenis polybag ya Dua polybag yang sudah kita Atau saya tanami Tanaman tomat teman-teman Seperti ini Ini yaitu tanaman tomat Ini tadi Apa itu Kemarin suri ya Saya pindah tanam Untuk penampakan pada pagi hari Seperti ini Mudah-mudahan nanti Untuk tanaman tomat Bisa tumbuh Sucur dan Berbuah ya Kemudian yaitu Tanaman buncis Disini Untuk tanaman buncis Untuk daunnya Sudah lebat ya Sudah merambat Sampai ke atas sana Seperti itu Ini sudah Banyak daunnya Kemudian yaitu Tanaman mentimun ya Tanaman mentimun juga sama Untuk daunnya sudah besar-besar ini Dan Lebot ya daunnya Dan juga menjelat ke atas itu Untuk tanaman mentimun ini Disini kita bisa melihat Di depan itu ada warna kuning-kuning Yaitu Bunganya ya Tanaman mentimun juga berbunga Seperti itu Ini yaitu Bunga mentimun Kita coba lihat Dari bawah Seperti itu ya Untuk tanaman mentimun Kemudian yaitu Tanaman Daun bawang Untuk daun bawang ini Saya kemarin Saya tanam Dari satu ya Yaitu tanaman Buncis Dan tanaman Daun bawang Ini dan bawangnya Seperti tumbuh sejuk juga Teman-teman Ini yaitu Satu polypeg Ada tiga jenis tanaman Yaitu tanaman Daun bawang Kemudian tanaman Temat Dan tanaman buncis Ini satu polypeg Ada tiga tanaman Oke teman-teman Cukup itu saja ya Video pada pagi hari ini Mengenai tentang Pertumbuhan Tanaman Tomat Kemudian tanaman buncis Tanaman Timun Dan yang terakhir Yaitu tanaman Daun bawang Daun bawang merah Oke teman-teman Cukup itu saja Semoga video pada pagi hari ini Bermanfaat bagi Teman-teman semuanya Terutama yang lagi Mau menanam di Perkarangan rumah Atau di Di halaman rumah Juga bisa menanam Cukup sih kan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih